Menjelang Piala Dunia U17 2023, Menteri POPR dan Ketua Umum PSSI serta Penjabat Gubernur DKI Jakarta meninjau Stadion JIS. Sejumlah catatan mencuat, terutama rencana renovasi stadion agar memenuhi standar FIFA. Sejumlah kalangan meminta rencana renovasi Stadion JIS tidak ditarik keranah politik. Persiapan stadion atau venue tempat penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 terus dilakukan, termasuk Jakarta International Stadium atau JIS. Sejumlah catatan mencuat, terutama rencana renovasi JIS agar memenuhi standar FIFA. Termasuk soal rumput stadion yang bakal diganti dengan anggaran sekitar 6 miliar rupiah. Terkait renovasi JIS, sejumlah pihak meminta agar tidak ditarik keranah politik. Soal perbaikan JIS, saya pikir ini tidak perlu dipolitisir. Apabila memang nanti FIFA menemukan hal-hal yang harus diperbaiki sesuai dengan regulasinya, maka itu harus diperbaiki untuk menjadi syarat salah satu venue penyelenggara pertandingan untuk Piala Dunia U17. Yang kita ketahui sebenarnya adalah JIS ini hanya punya satu akses keluar masuk. Indonesia ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang bakal digelar mulai November mendatang. Selain JIS, beberapa stadion lain juga menjadi kandidat sebagai venue pertandingan. Dari Jakarta, Widi.